Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama sahabat sams channel Sahabat belajar kita semuanya Kali ini kita akan berlatih soal ulangan harian Tema 1 subtema 1 beserta kunci jawabannya Pada kelas 6 sekolah dasar atau madrasa ibtidaya mata pelajaran PPKN Terlebih dahulu kami sampaikan jangan lupa untuk like subscribe Dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum Serta bagikan kepada teman-teman kalian semuanya Agar video ini semakin bermanfaat Baik kita mulai dari soal nomor 1 Saling menghormati antarumat beragama merupakan nilai Pancasila yang terkandung pada sila A. Ketuhanan Yang Maha Esa B. Kemanusiaan yang adil dan beradab C. Persatuan Indonesia D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jawabannya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa Berikutnya soal nomor 2 Berikut ini sikap yang tidak sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah A. Membantu korban bencana alam B. Mengembangkan sikap tenggang rasa C. Kotong royong mendirikan pos kamling D. Menolong teman yang jatuh dari sepeda Jawabannya adalah Ya, Kotong royong mendirikan pos kamling Berikutnya soal nomor 3 Berikut ini yang tidak termasuk nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila adalah A. Solidaritas sesama manusia B. Persamaan derajat semua warga C. Perdamaian dalam menjalani kehidupan D. Gerukunan antarumat beragama Jawaban yang benar adalah Iya, gerukunan antarumat beragama Berikutnya soal nomor 4 Sekolah Akila mengadakan kegiatan tutup tahun Sebagai ketua kelas 6 Akila memimpin teman-teman untuk berunding Semua usul dari teman-teman Baik yang sama maupun berbeda Ditampung dan dibicarakan dalam perundingan Akhirnya diputuskan bahwa kelas 6 akan menampilkan seni pertunjukan tari Sikap yang dilakukan Akila dan teman-teman mencerminkan pelaksanaan Pancasila Terutama sila A pertama, B kedua, C ketiga, dan D kelima Jawabannya adalah Iya, kedua Berikutnya soal nomor 5 Salah satu bentuk penerapan sila pertama Pancasila terhadap tumbuh-tumbuhan yang ada di permukaan bumi Dapat berupa A. Mensyukuri karunia berubah tumbuhan dengan cara mengeksploitasi semua tumbuhan yang ada B. Rasa syukur dan turut menjaga tumbuhan sebagai sumber kehidupan manusia C. Menganggap bahwa tumbuhan diciptakan Tuhan untuk dihabiskan Dan D. Mempercayai bahwa tumbuhan adalah ciptaan Tuhan tidak boleh digunakan Jawaban yang benar adalah Ya, B. Rasa syukur dan turut menjaga tumbuhan sebagai sumber kehidupan manusia Berikutnya soal yang ke-6 Sila ketiga Pancasila memiliki nilai Jawabannya adalah Ya, persatuan Berikutnya soal nomor 7 Sila kedua Pancasila berbunyi Jawabannya adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab Berikutnya soal nomor 8 Melaksanakan ibadah merupakan bagian dari pelaksanaan sila pertama Pancasila yang berbunyi Ya, ketuhanan yang maha esa Berikutnya soal nomor 9 Mengakui persamaan derajat merupakan bagian sila Di titik-titik Pancasila Jawabannya adalah Ya, sila kedua Berikutnya soal nomor 10 Setiap orang memiliki titik-titik dan kewajiban yang sama Jawabannya adalah Ya, hak Berikutnya soal urayan Nomor 11 Sebutkan nilai-nilai yang berkandung dalam sila pertama Pancasila Jawabannya adalah A. Keyakinan terhadap adanya Tuhan yang maha esa B. Ketakwaan terhadap Tuhan yang maha esa dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya C. Salih menghormati dan toleransi antara pemeluk agama yang berbeda Dan D. Kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diakininya Berikutnya soal nomor 12 Apa yang harus dilakukan warga negara Indonesia agar kehidupan bermasyarakat bisa aman dan damai? Ya, mengembangkan sikap saling menghormati guna mewujudkan keamanan dan kedamaian dalam hidup Berikutnya soal nomor 13 Berikan contoh nilai pengamalan Pancasila sila ke-1 Jawabannya adalah Pertama, menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya Kemudian yang kedua, menghormati orang yang sedang menjalankan agamanya Berikutnya soal nomor 14 Bagaimana tindakanmu apabila ada teman yang meminta bantuan? Ya, jawabannya adalah Membantu sesuai kemampuan Berikutnya soal nomor 15 Apa yang harus diajarkan nilai kedua Pancasila kepada warga negara Indonesia? Jawabannya adalah Mengajarkan supaya manusia senantiasa memperlakukan bersama manusia dengan baik Demikian tadi latihan soal ulangan harian Semoga bermanfaat buat kalian semuanya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya bagi yang belum Serta bagikan kepada teman-teman kalian semua agar video ini semakin bermanfaat Sampai ketemu di latihan soal berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!